Pesta Demokrasi Pemilu 2024 siap menyambut. Masyarakat menggunakan hak pilih yang berlangsung pada 14 Februari untuk memilih presiden, wakil presiden, dan legislatif untuk 5 tahun ke depan. Tentunya, masyarakat harus menggunakan hak suara karena setiap suara yang diberikan menentukan masa depan bangsa. Termasuk di dalamnya terdapat harapan tentang pelaksanaan pemilu dan sosok pemimpin impian terpilih nantinya. Inilah beberapa suara hati dari masyarakat Indonesia. Lutmohon kepada Bapak Presiden yang terpilih untuk kamu masyarakat Acehnya agar dibuka lapangan kerja. Untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk sandang pangan agar dapat di petunium lebih murah. Standar harga padu lebih untuk Acehnya lebih diperhatikan. Selamat menikmati, se forcément menikmati. Kalau tidak, kalau baru yang hal terjadi, Ini anak-anak di sini, penganggurang di mana-mana, baik kunjungi dari kampung-kampung, setiap ada keluarga di kita, karena tidak ada lapangan, turun lapangan kerja. Ingkang sakit mengayami masyarakat, ingkang sakit menseimbangkan harga-harga, regi-regi ingkang menikuh sampun awis banget, menikuh sakit pun dibantu kalian dapat ingkang memimpin manggih, supaya saya mendapatkan kemampuan dengan misur, saya ingin mencapai aspirasi rakyat alih. Sehawanya kita pilih, pada presiden, pada calon anggota legislatif, amanah lah. Untuk ada di tempat yang butuh orang-orang rakyat, di mana-mana, saya tidak pernah mencari. Ya, tetap kan umumnya biasa, tapi bisa manah lah. Janji, kita mulut-mulut saja, kita tidak jauh ke luar langit, segala rupanya gratis, dan saya tidak berusaha. Ini mungkin, kita tidak akan baca di Jawa Barat. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton